Pemirsa Mahkamah Konstitusi akan kembali menggelar sidang gugatan perselisihan hasil pemilihan umum keempat hari ini. Untuk mengetahui informasi terkini kita bergabung dengan rekan Glenn Joshua dan Juru Kamera Kristianto dan Said Kutub dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Selamat siang Glenn bisa dijelaskan apa saja agenda sidang hari ini dan poin kursial yang disampaikan saksi pemohon maupun saksi ahli dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di MK hingga Kamis dimi hari tadi. Ya sih memang persidangan hari ini akan mengagendakan mendengarkan keterangan dari pihak termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum yang nantinya saksi-saksi yang akan dihadirkan akan menanggapi keterangan yang kemarin sudah disampaikan oleh pihak saksi pemohon yaitu Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno. Memang hari ini ataupun kemarin saksi dari tim ketua ketua tim hukum dari pemohon termohon maksud kami yaitu sudah mengatakan bahwa hari ini pihaknya ini belum tentu menghadirkan 15 saksi fakta dikarenakan ada sejumlah pertimbangan yaitu keterangan dari saksi pemohon kemarin yang memang tidak bisa ataupun sangat lemah dikarenakan tidak dikuatkan dengan fakta. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu ataupun wakil tim hukum dari pihak terkait yaitu tim kampanye nasional dan kita akan bertanya sebelum sidang mengenai saksi dari pihak termohon yang akan diagendakan pemeriksaannya pada hari ini. Selamat siang Pak Wayan. Pak Wayan ini saya mendapatkan kabar dari Pak Ali Nurdin sebagai ketua tim hukum dari KPU mempertimbangkan bahwa tidak akan menghadirkan 15 saksi fakta. Tanggapan dari pihak terkait bagaimana Pak? Ya kita hargai sikap, keputusan dan strategi mereka. Kalau mereka bersikap begitu berarti pembuktian berupa surat, petunjuk-petunjuk, keterangan pihak-pihak menurut mereka sudah dianggap sempurna. Sebenarnya menurut saya masih tetap berharap. Jika belum sempurna, sempurnakanlah alat-alat bukti itu berupa surat, keterangan, petunjuk. Dengan apa? Dengan saksi-saksi. Tapi kalau itu sudah diputusan ya kita hormati saja. Tadi salah satu alasan dari Pak Ali adalah mengatakan bahwa keterangan dari saksi pihak pemohon ini sangat lemah dan tidak perlu lagi dibuktikan dengan adanya saksi dari pihak KPU. Apakah Bapak sependapat dengan lemahnya? Bukan hanya saksinya lemah. Surat-surat bukti sebagai alat bukti dari pemohon itu lemah. Tadinya menjanjikan 30 kontainer. Ternyata Amuradul pembuktiannya sampai pagi belum bisa penomeran dan pelebelan yang baru. Sehingga 26 kontainer itu ditarik. Sisa 4 kontainer. Dari 4 kontainer ini nanti dilihat latar belakang perolehan surat-suratnya. Hakim bisa meragukan ini kalau perolehannya tidak benar, formalitasnya tidak diikuti. Yang berikutnya, keterangan dari pihak pemohon juga Amuradul. Karena ada keterangan permohonan tanggal 24 Mei, ada susulan dari lampiran bertanggal 10 Juni yang diserahkan tanggal 11. Itu Amuradul. Terutama lampirannya diserang habis baik oleh Bawaslu, kami, pihak terkait, dan pemohon. Habis, goyang pertahanannya. Oleh karena itu, ya bisa dipahami kalau akhirnya KPU tidak mengajukan saksi-saksi. Tapi harapan saya tetap mereka harusnya mengajukan supaya sempurna. Artinya pihak dari terkait ini mengharapkan saksi akan tetap dihadirkan agar bisa didalilkan itu terbantahkan? Ya, artinya lemah dan tidak lemah sebagai orang yang termohon, yang bertahan harusnya sempurna. Begitu kalau kami. Tapi kalau KPU berpendirian begitu, pastilah mereka karena sudah valid buktinya lengkap, sehingga kelemahan-kelemahan yang dibaca lawan itu sudah telak, sehingga tidak mungkin ada peluang untuk menang. Apakah TKN akan melakukan hal yang sama esok hari? Kalau kami sudah berdiskusi mengenai ahli dan saksi, fakta. Kenapa? Karena kami ingin sempurna. Walaupun dia lemah, kita tidak perlu menganggap dia enteng. Tetap kita perkuat-perkuat sehingga pembuktian kita sempurna. Tampaknya bersidang akan sudah dimulai. Terima kasih banyak, Pak. Itulah keterangan dari pihak terkait, yaitu salah satu tim kuasa hukum dari pihak terkait, Joko Widodo Maruf Amin, yang mengharapkan KPU tetap bisa menghadirkan 15 saksi fakta dan juga 2 saksi ahli. Sebelumnya ini, kami tadi sempat mencoba untuk bisa berbincang sedikit dengan Ali Nurdin, selaku ketua tim kuasa hukum dari pihak termohon, yaitu KPU. Namun, tampaknya persidangan akan segera dimulai dan dalam waktu 10 menit lagi nanti ketua Hakim MK, yaitu Anwar Usman, akan mencaput skor dan akan melanjutkan persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan dari pihak termohon. Tadi, Ali Nurdin sempat mengatakan bahwa pihaknya ini akan kemungkinan besar hanya akan menghadirkan 2 saksi ahli yang akan membantah keterangan dari 2 saksi ahli yang kemarin diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, pihaknya juga belum bisa memastikan apakah dengan adanya keterangan dari 2 saksi ahli tersebut akan diikuti dengan keterangan 15 saksi fakta. Untuk itu, Ali Nurdin juga menghimbau ataupun mengharapkan kepada awak media untuk bersabar, menunggu nanti bagaimana persidangan akan dibuka dan juga akan dilihat. Bagaimana, apakah pihak dari termohon ini akan menghadirkan 15 saksi fakta dan juga 2 saksi ahli seperti yang dilakukan oleh pihak pemohon, yaitu Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno. Memang saat ini persiapan sendiri sedang terus dilakukan, namun yang berbeda hari ini adalah pihak dari pemohon tetap diwakilkan oleh tim kuasa hukum yang diketuai oleh Bambang Wijayanto. Lalu, jika kemarin kami melihat kehadiran dari pihak KPU, memang hari ini tidak tampak terlihat ketua KPU dan juga komisioner dari KPU yang tiba di gedung Mahkamah Konstitusi. Sementara untuk pihak terkait sendiri masih didampingi ataupun diwakilkan tim kuasa hukum yang memang sejak sidang pertama ini mewakilkan Joko Widodo dan juga Maruf Amin sebagai pihak terkait. Sedikit flashback bahwa kemarin sidang dengan agenda pembuktian dengan mendengarkan kesaksian dari pemohon ini sudah selesai selama 20 jam, dimulai dari pukul 9 kemarin dan juga baru selesai pada pukul 5 dini hari tadi. Itu mengapa persidangan yang seharusnya hari ini dibuka pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat harus diundur terlebih dahulu ke pukul 13 untuk bisa memberikan waktu kepada pihak-pihak yang terlibat ini untuk bisa beristirahat sebelum melanjutkan persidangan di Mahkamah Konstitusi. Baik Glenn, terima kasih atas informasi Anda. Kami akan terus meng-update informasi terbaru dari Anda selanjutnya. Dan pemirsa demikian laporan rekan Glenn Joshua dan jurukamera Chris Dianto dan saya kutub dari Lobby Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta.